Fitur terakhir yang akan kita kembangkan untuk aplikasi basic.in ini, kita akan tambahkan satu file upload untuk form feedback, sehingga pengguna yang akan merequest fitur baru bisa menambahkan semacam mockup atau attachment lainnya menjadi feedback yang lebih jelas. Langkah pertama kita akan tambahkan dulu file upload di form feedback ini, baru kemudian kita simpan, kita fungsikan si form ini untuk upload ke Core Dashboard. Core ini sudah sangat lengkap, bahkan sampai upload file pun sudah didukung, jadi kita bisa menggunakan fitur yang ada di Core juga. Kita menuju ke Core Dashboard terlebih dahulu, dan kita buka table feedback di sini, dan kemudian kita bisa tambahkan satu field baru, kita namakan saja image untuk kita upload. Dan kemudian tipenya, di Core sendiri sudah didukung untuk file upload, jadi di sini ada tipe data file, tipe fieldnya file, kita bisa pilih image atau file biasa, misalkan teman-teman ingin mengupload file lainnya selain image, misalkan dokumen, pdf dan lain sebagainya bisa pilih under, tapi kita akan fokus ke image, prosesnya akan sama. Dan kita create, dan sekarang kita bisa upload, dari sini pun kita sebenarnya sudah bisa upload, seperti ini. Hanya saja nanti kita akan fungsikan di form ini. Kita menuju ke komponen form, dan kita buat satu input untuk type-nya file untuk upload, jadi di bagian sebelum button. Dan di sini kita tambahkan satu div baru, div dengan class name-nya adalah form inside, dan kemudian di dalamnya kita tambahkan input dengan type-nya adalah file. Dan ketika file di input atau on change, di sini kita akan menghandle file change seperti ini. Dan kemudian kita buat fungsinya. kita buat fungsinya. kita buat fungsinya di atas. Dan kemudian kita coba ambil isi filenya dengan event dot current targetnya adalah files. Files, dan kita bisa menggunakan option atau optional, jika filesnya ada maka akan diambil, jika tidak maka diignore. Kita menggunakan tanya-tanya di sini, ini adalah sintaks baru dari javascript, dan kita ambil yang item pertama atau index ke 0. Dan di sini kita bisa tampung ke dalam sebuah variable, kita namakan saja file. Dan jika file-nya tidak ada, maka sudah selesai, kita bisa tetap menyimpan data yang lain, misalkan kita hanya mengisi title dan description saja, tidak masalah, karena ini adalah sifatnya optional. Dan apabila file-nya ada, maka kita upload ke view, yaitu all feedback, yang sudah kita siapkan, field-nya namanya adalah image, atau apapun itu. Nah, di sini agak sedikit berbeda, jika sebelumnya kita menggunakan corecontext.view, all feedback, khusus untuk upload file, kita diharuskan untuk sudah terautentikasi terlebih dahulu, artinya dalam keadaan login, karena itu kita tidak menggunakan corecontext, di sini kita bisa menggunakan client. Sedangkan client-nya sendiri kita belum ada, jadi kita bisa tambahkan di sini, untuk client-nya. corecontext.client, useclient. Dan kemudian di bagian sini, client-nya sudah bisa kita gunakan, kemudian kita panggil method, yaitu upload. Yang kita upload adalah file. Nah, kembalian dari pemanggilan method ini adalah URL yang menuju ke file upload tersebut. Jadi kita simpan ke dalam variable namanya URL, dan URL inilah yang akan kita sertakan pada saat kita melakukan submit form. Jadi kita upload dulu, URL-nya kita dapat, dan kita simpan ke submit form. Nah, di sini untuk menyimpan URL, kita bisa simpan ke dalam sebuah state baru, yaitu URL dan set URL. Di sini kita menggunakan useState-nya adalah string kosong saja. Dan kemudian di sini kita bisa set URL menjadi URL yang sudah kita dapatkan. Dan kemudian kita menuju ke handle submit di sini. Kita akan menambahkan file atau image. Di sini URL ya. Kita namakan saja image di sini. Jadi lebih cocok ya image ya. Set image. Dan di sini bukan set URL, melainkan set image. Dan kita tambahkan di sini sebagai field berikutnya yaitu image. Dan ketika selesai kita set image. Jadi kosong kembali untuk di reset form-nya. Oke. Kita save. Dan kita cek. Compile successfully. Dan sekarang di form sudah ada file upload. Jadi kita bisa tambahkan feedback dengan image. Dan kita bisa menambahkan saran untuk beserta ilustrasi dalam bentuk gambar. Dan kita bisa upload file image di sini. Misalkan saya upload logo di tag. Dan kita save. Feedback dengan gambar sudah ada. Di sini gambarnya belum terlihat memang karena kita belum menampilkan. Kita lihat dulu di dashboard apakah sudah berhasil di upload atau belum. Dan kalau kita lihat feedback dengan gambar di sini. Gambarnya sudah ada, image-nya. Berarti langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah kita menampilkan image ini di detail page. Kita menuju ke detail. Dan di detail kita sudah dapatkan data. Untuk All feedback di sini, data. Dan kita cek apakah datanya Mengandung gambar atau tidak. Katakanlah di sini, kita bisa tambahkan di sini. Jika data.image Ada, maka kita tampilkan Image dengan src-nya adalah data.image Jika image tidak ada, maka Tidak akan ada gambar yang muncul. Harus punya alt. Di sini adalah attachment mungkin. Sebagai informasi tambahan. Dan sekarang Halaman detail sudah menampilkan image atau gambar. Kalau kita Klik yang lain, tidak ada gambar. Kita Klik yang lain, tidak ada gambar. Kalau kita klik feedback Gambarnya sudah ada. Selamat menikmati